Intro Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Saya memakai kacamata yang indah sekali Kacamata kalau pas ada konser dangdut ini Menjadi hal yang menarik Nah serkelihatan sekali Dengdengdengdengdengdengdengdeng Rindu betapa rindu hatiku Tiada terkira Kau tinggalkan aku seorang Bila hatiku sedang rindu Pada siapa ku mengadu Bila hati terasa pilu Berlinanglah air mataku Rindu betapa rindu hatiku Tiada terkira Kau relakan dan kau tinggalkan Aku sendiri Sedara-saudari yang terkasih Saya pernah lihat konser dangdut Dan ternyata ada satu tentara Yang berjuket dengan semangatnya Bila hatiku sedang rindu Pada siapa ku mengadu Rindu Memang rindu ini sedang viral sekarang Ada rindu yang mengaku anak cenderal bintang tiga Ada rindu yang berarti kangen Mabuk ya Rindu ini sedang Marah-marah Pestapura Kemabuan Dengan kemabuan Karena amarah Karena tidak mau mengalah Karena mata gelap Itu salah satu dari kemabukan Maka saudara-saudari yang terkasih Kalau kita mendengarkan injil hari ini Sama dengan kemabukan tadi Kemabukan karena emosi Kemabukan karena pestapura Kemabukan karena kepengen kehormatan Dihormati Kemabukan karena prestasi Kemabukan karena ingin nomor satu Kemabukan karena dipilih banyak orang Kemabukan karena ingin punya harga diri Dan nomor satu Semua menjadi mabuk Hari ini injilnya Yesus mengingatkan pada para muridnya Berjaga-jagalah kamu Kamu harus berjaga Sebab nanti ketika akhir jaman datang Semuanya itu akan menjerat kamu Jangan kamu syarat dengan pestapura Dan kemabukan Ini digaris bawai Jangan kamu syarat dengan pestapura Dan kemabukan Sebab Akhir jaman itu bisa datang Sewaktu-waktu Dan menjerat kamu dari atas Dia akan membunuh kamu Bahkan akan menjerat Seluruh anak manusia Di dunia ini Maka saudara-saudari yang terkasih Yesus mengingatkan kita Supaya berjaga-jaga Sarat dengan kemabukan dan pestapura Dihindari Dijauhkan Mintalah Berjaga dan berdoalah Supaya kamu tahan Menghadapi semua itu Supaya kamu berani menghadapi itu Dan tampil di depan anak manusia Dengan penuh keberanian Dan ketahanan Karena mereka Akan Diadili Saudara-saudari yang terkasih Masih akhir jaman Kotbah saat ini Pada masa-masa Menjelang advent ini Maka Kalau bicara seperti itu Kita tidak bisa pestapura Kita harus dijauhkan dari kemabukan Saudara-saudari yang terkasih Dalam filsafat Jawa Dikenal Papat keblat Lima pancer Yaitu Empat keblat Lima pancer Pancer adalah diri kita sendiri Empat keblat adalah Empat nafsu-nafsu yang dimiliki oleh manusia Menurut Filsafat Jawa Alam semesta terdiri dari Api Terdiri dari Udara Atau angin Terdiri dari Air Dan terdiri dari Tanah Semuanya itu Mempengaruhi Napsu-nafsu manusia Empat keblat Itu Yang satu adalah Amarah Orang gampang marah Itu Napsu untuk marah Napsu untuk memaki-maki orang lain Napsu tersinggung Dan ingin menangnya sendiri Ingin menunjukkan bahwa Saya hebat Itu Napsu amarah Yang dilambangkan dengan Warna merah Yaitu simbol api Dalam alam semesta itu Kemudian Napsu Aluamah Itu Napsu untuk selalu Memenuhi perut Untuk makan Sekenyang-kenyangan Pestapora Memuaskan diri Secara badani Menunjukkan bahwa Saya selalu Menikmati dunia Bahwa saya bisa Makan Minum Sekenyangnya Saya tidak peduli Pada orang lain Saya akan Makan Saya akan Mencari keuntungan Untuk semuanya Melengkapi diri saya sendiri Untuk memenuhi Kebutuhan saya Dengan kelaparan Dengan seluruh kekayaan Itu Yang namanya Aluamah Aluamah ini Disimbolkan dengan Warna hitam Yaitu Tanah Semuanya ingin didapat Dari tanah Untuk Kekenyangan diri sendiri Untuk Kepuasan harta Benda diri sendiri Kemudian Napsu yang lain Adalah Supiah Supiah ini Menandakan Napsu Untuk mendapatkan Penghormatan Untuk mendapatkan Kesuksesan Untuk mendapatkan Segala sesuatu Yang memuji saya Yang menjadi Harga diri saya Yang membuat Semua orang Takluk kepada saya Dan itu Dilambangkan Dengan Warna kuning Yaitu Udara Sementara Napsu Yang bagus Adalah Mutmainah Napsu Untuk selalu Memuji Dan memuliakan Tuhan Disimbolkan Dengan Warna putih Atau Sering Diidentikan Dengan Air Sebagai sumber Dari seluruh Kehidupan Sebagai sumber Dari seluruh Pencucian Sebagai sumber Dari seluruh Pembaptisan Itu adalah Air Maka Sudara-sudara yang terkasih Ada empat Napsu Yaitu Amarah Di depan umum Marah-marah Seperti yang Kita lihat Rindu Kemarin Di bandara Bagaimana Dia memaki-maki Orang tua Tidak malu Di depan Orang banyak Walaupun Akhirnya Berakhir Dengan Dramatis Yaitu Minta maaf Mencium Tangan Dari si Ibu itu Dan juga Anaknya Kemudian Napsu Aluamah Makan Menikmati Seluruh Kehidupan Ini Memerasa Dirinya Untuk nyaman Secara duniawi Materi Aluamah Kemudian Supiah Ini Merasa Kebutuhan Atau Napsu Untuk Dihormati Supaya Orang lain Selalu Tunduk Pada Saya Takut Maka Saya Ingin Menunjukkan Seluruh Efek Dari Proses Atau Kuasa Saya Jabatan Saya Pangkat Saya Dan Kemudian Napsu Untuk Selalu Beribadah Bersyukur Pada Tuhan Kebutuhan Untuk Selalu Merasakan Tuhan Yang Mencintai Kita Itu Mutmainah Maka Kalau Empat Ini Tidak Bisa Dikontrol Kita Sebagai Manusia Pancer Dalam Diri Kita Selalu Dalam Kondisi Yang Hiruk Pikuk Tidak Pernah Tenang Tidak Pernah Merasa Damai Dengan Diri Sendiri Maka Kita Perlu Menyetarakan Menyeimbangkan Dari Komposisi Antara Amarah Aluamah Supiah Dan Mutmainah Itu Sehingga Lima Pancer Yaitu Diri Kita Sendiri Badan Watat Kita Dan Jiwa Kita Bisa Mengendalikan Semua Napsu Napsu Itu Kita Pun Menjadi Sempurna Kita Pun Bisa Tahan Di depan Anak Manusia Dan Anak Manusia Akan Menghakimi Kita Dengan Belas Kasih Dan Syukurnya Maka Sudara-sudari Yang terkasih Jauhi Dari Syarat Pesta Pora Dan Kemabukan Di Dalam Hidup Saya Mempunyai Pengalaman Ada Seorang Teman Dia Seorang Mandor Dari Proyek Apapun Terutama Proyek Pengaspalan Jalan Itu Tentu Saja Banyak Di proyek Proyek Itu Ada Bedeng Bedeng Ketika Dia Harus Bekerja Disitu Kemudian Bekerja Dengan Kru Anak Buah Dan Seterusnya Ketika Suatu Proyek Sudah 95% Selesai Maka Tetapi Belum 100% Maka Disitu Masih Banyak Juga Peralatan Dan Juga Bahan-bahan Material Seperti Aspal Solar Dan Segala Macam Pasir Sertu Pasir Batu Semua Trek Semuanya Masih Di Proyek Itu Tetapi Dia Kemudian Didatangi Anak Buah Kita Harus Pesta Bos Anda Mandor Anda Harus Mengizinkan Semua Itu Maka Mandor Itu Pun Tidak Sabar Belum Selesai Seluruh Proyek Itu Dia Sudah Mulai Pesta Minum Minum Mabuk Merokok Dengan Habis Habisnya Dengan Musik Yang Kencang Semua Bercuket Dengan Mabuk Mabuk Di Barak Itu Tetapi Ketika Mabuk Semua Dan Semuanya Tidak Sadar Maka Ada Teman-teman Yang Curang Dia Mulai Mengambili Satu Drem-drem Solar Itu Untuk Dijual Kemudian Disingkirkan Di Tempat Yang Jauh Dia Mengambil Material Yang Lain Juga Maka Ketika Pagi Bangun Banyak Yang Hilang Kemudian Pada Waktu Itu Juga Bosnya Cek Di Situ Bosnya Mulai Kontrol Di Situ Maka Semua Awutan Dia Sudah Pesta Dan Bosnya Melihat Ketauan Botol-botol Pun Masih Berserakan Di Situ Maka Akhirnya Apa Dia Dikeluarkan Dipecat Sebagai Mandur Dari Proyeknya Juga Proyek-proyek Yang Lain Dia Sudah Tidak Jadi Karyawan Dari CV Itu Sudara-sudari Yang Terkasih Pesta Pora Kemabukan Tidak Hanya Dengan Makanan Tidak Hanya Dengan Minuman Tetapi Juga Amarah Yang Di Maki-maki Di Depan Umum Pesta Pora Dengan Kemarahan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Kita Diingatkan Oleh Tuhan Kita Harus Jauh Yang Syarat Dengan Segala Pesta Pora Dan Kemabukan Bukan Hanya Makanan Dan Minuman Yang Memabukan Tetapi Kuasa Kemudian Merasa Diri Lebih Orang Lebih Tinggi Lebih Spesial Memandang Rendah Orang Lain Mengumbar Amarah Di Tuhan Kita Maka Mari Kita Perbaiki Diri Kita Agar Kita Nantipun Menjadikan Orang Yang Sungguh-sungguh Siap Di hadapan Tuhan Maka Sudara-sudari Kita Bisa Menutup Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Tuhan